Nah jadi penempatan ini kalian banyak guys Kayak ngeflank terus juga ngeras dan juga nge-support guys ya Jadi Yo what's up guys Balik lagi dengan gue Khoi Santuy Jadi di video kali ini gue mau berbagi tips cara jago main di ranket ya guys ya Jadi buat kalian yang merasa main game itu cuma buat main-main Jadi disini gue bakal lupa dengan cara main game agar lebih jago ya guys ya Dan juga kalian bisa mendapatkan manfaat seperti rasio KD naik Rasio headset kalian juga naik ya guys ya Dan manfaat dari rasio KD kalian naik itu kalian bisa aja masuk guild besar Dan juga dibawa ditarik ke e-sport ya guys ya Jadi itu kan lumayan bermanfaat gitu guys Daripada kalian cuma buat main-main aja gitu Nah oke guys jadi disini sebelum gue jelasin disini gue bakal kasih kalian gameplay dulu Dan BTW sorry banget nih guys ya gameplaynya ini gue gak sambil ngomong guys Karena gue lagi sakit nih guys ya Jujur aja nih guys gue lagi kurang sehat Jadi mungkin di next kontennya baru gue bakal bikin sambil ngomong nih guys ya Nah oke guys sebelum dimulai gue saranin lo untuk subscribe channel gue terlebih dahulu Jangan lupa di like dan komen ya guys ya Nah oke guys jadi gak usah berlama-lama langsungnya kita let's go Jangan lupa like dan komen ya 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 Nah oke guys jadi disini gue bakal jelasin untuk tipsnya nih guys ya Jadi untuk tips yang pertama itu kalian harus ada persediaan guys Persediaan itu kayak headset Headset itu untuk mendengar step ya guys ya Kalau kalian udah pake headset tapi kalian bingung gitu Step kiri kanan itu kayak gimana Kalian bisa liat aja di video gue yang ini guys Jadi di video ini udah gue jelasin ya guys ya Nah kalau itu untuk pendengaran gitu Kayak kalian itu harus pake headset ya guys ya Karena game battleground itu rata-rata ya emang harus pake headset guys Wajib guys ya Kalau enggak ya kalian dibokong gitu Nah jadi itu yang pertama guys Terus juga itu kalian harus gimana ya Usahakan main thumb di sinyal yang bagus guys Karena kalau sinyalnya jelek ya itu bakal gimana ya Bakal bikin emosi doang gitu Nggak bakal bikin kalian seneng guys ya Nah terus juga terus yang gimana ya Tips kedua nih guys Jadi untuk tips kedua itu kalian Dari penempatan eh bukan penempatan lu Apa sih cara menembak ya guys ya Dari penembakan nih Jadi tipe-tipe penembak itu kan banyak guys Kayak dekoy Dekoy itu kayak gini guys Misalkan musuh di depan nih guys Nah kita nembak dia terus kita cover Nembak dia kita cover gitu Jadi itu namanya dekoy ya guys ya Itu melindungi diri kita Terus juga kita bisa menyerang guys Intinya tuh attack defense Attack defense gitu Nah kalau itu untuk dekoy guys Dan pastikan itu kalau saat kalian menembak itu Kalian jangan pegang analog ya guys ya Karena nantinya bakal kayak gini Ini kita ambil senjata dulu lah Sisa jelasin nih kalau nggak ada senjatanya Bentar guys Nah jadi saat kalian nembak itu Kalian jangan pegang analog guys Tuh kalau pegang analog tuh bakal Buletan yang tengah ini namanya crosshair guys ya Jadi itu bakal lebih cepat membesar guys Nah kalau kalian pegang analog ya guys ya Tapi kalau kalian diem Nah setelah kalian udah selesai nembak Baru pegang analog ya Situ crosshair itu bakal normal ya guys ya Nggak akan membesar Membesar sih membesar Cuma agak lama gitu Nggak secepat saat kalian pegang analog guys ya Nah itu kalau untuk senjata AR guys Apalagi kalau shotgun Terus juga kalian sambil pegang analog gitu Nih kalian lihat sendiri guys ya Aduh ini kemencet mau lu sih Tuh ini aja belum dikemencet Udah gede Ini kalian lihat crosshair yang tengah guys Itu belum dipencet aja itu udah besar gitu Apalagi dipencet Nah makin besar guys Makanya kalian jangan Hindari penggunaan analog saat menembak guys Tapi setelah kalian selesai menembak itu Nggak apa-apa guys Kalian pegang analog Tapi Emang wajib sih Setelah kalian menembak itu Kalian pegang analog atau pencet lari guys Itu wajib ya guys ya Biar Kalian itu terhindar dari peluru musuh guys Karena kalau saat kalian menembak itu kan Kemungkinan besar Gimana ya Musuh itu juga nembak balik gitu guys Nah oke guys Jadi mungkin kayak gitu guys Untuk tips Cara penembakan ya guys ya Dan juga disini gue bakal jelasin Untuk Attachment guys Nah kalau attachment itu Kalian usahakan looting Yang terpenting aja ya guys ya Dari gue nih Dari gue Masukan dari gue Yang terpenting itu Kayak foregrip Terus juga sama scope guys Udah itu doang sih Tapi kalau kalian lebih senang Yang nggak berisik itu Kalian pakai perdam aja ya guys ya Perdam sama muzzle itu enggak ini kok Enggak gimana ya Enggak Ya pokoknya enggak Apa sih Ya pokoknya gitu guys Jadi gak terlalu penting gitu Jadi yang penting itu foregrip sama scope lah Itu dari gue guys ya Nah oke guys Jadi mungkin kayak gitu guys Dan seterusnya disini Untuk penempatan guys Penempatan itu saat kalian nembak juga Terus juga saat kalian Ngendok gitu Saat kalian ngepush rank juga Gak apa-apa sih Nah jadi penempatan ini Kalian banyak guys Kayak ngeflank Terus juga ngeras Dan juga nge-support guys ya Jadi gue sih lebih tipe orang Yang suka ngeras guys Karena ngeras itu Lebih Gimana ya Lebih aman gitu Dia itu bisa di cover Dari kanan itu Orang yang ngeflank Dari belakang itu Orang yang cover guys Itu temen kita ya guys Ya anggap aja kayak gitu Nah untuk penempatan kayak gini Kalian misalkan Cara majunya nih guys Dari cara majunya Misalkan musuh di balik kursi itu guys Ini kita maju Jangan lurus ya guys ya Kalau lurus itu Musuhnya bisa kayak gini nih Musuhnya bisa kayak deko ya gini guys Nah kayak gitu guys intinya ya guys ya Jadi kalian jangan lurus guys Mending kalian ngeflank Terus langsung jebret Gitu aja gitu Itu lebih Lebih efisien gitu Buat maju guys Jadi untuk penempatan kayak gitu ya guys ya Dan untuk support Ya pokoknya kalau dari racer itu Kalian usahakan Tarik musuhnya Agar open guys Agar temen kita Yang lagi nge-support kita itu Bisa ngeliat musuhnya guys ya Jadi usahakan kayak gitu Kalau kalian Tipe racer gitu Nah untuk tipe support Kalian harus Gimana ya Harus fokus ke Satu Satu titik guys Satu orang Misalkan temen kita Lagi ngeras nih Kita fokus ke temen kita Haji gitu Dia ditembakin dari mana Dia diserang dari mana Nah itu kita Yang kita tembakin Yang lagi nembakin dia gitu Jangan misalkan Di kiri Ada orang nembak nih Lagi ngeluting gitu Ditembak dulu yang ngeluting Jangan kayak gitu ya guys Jangan Itu apa ya Parah gitu Ntar temen kita Yang ada kenok nih Di depan Yang lagi ngeras Nah untuk flanker itu Kalian jangan terlalu jauh guys Ya Jauh sih boleh Tapi akurat guys Harus Gimana ya Harus ada hasilnya gitu Kalau jauh doang Tapi pas kalian udah balik Temennya udah pada mati Kan percuma Jangan nih guys Jangan terlalu jauh Kalau jauh gak apa-apa Yang penting Akurat gitu guys ya Nah oke guys Mungkin kayak gitu aja Untuk tips dari gue Nih sorry nih guys Kalau banyak bacet nih guys ya Nih sorry banget guys Kalau suara gue agak serak nih Nah oke guys Mungkin kayak gitu aja Untuk video kita kali ini Buat kalian yang belum subscribe Gue saran untuk Subscribe channel gue terlebih dahulu Jangan lupa di like Dan komen deh guys ya Nah oke guys Gue Khoi See you in the next video And keep santuy Bye bye I guess I miss you more I miss I miss you more I guess I miss you more Got me thinking about you